Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cara membuat gambar dan video promosi bisa dilakukan di HP Android caranya sangat mudah oleh karena itu saya sarankan kalian untuk menonton video ini cara membuat gambar dan video promosi di HP Android bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi adfis Pakos aplikasinya seperti ini jika belum punya silahkan dulu dulu di Playstore ini juga ada saya jelaskan lagi aplikasi ini merupakan aplikasi online ya artinya kan harus terhubung ke jaringan internet eh ditampilannya akan seperti ini ya mulai dari ini menunggu yang paling atas ini seperti fitur seperti ini animasi kolage seasional lifestyle business sebut travel food craft saya contohkan misalkan dengan kolage ya klik saja pada kolage jika sudah kalian klik saja pada salah satu misalkan saya pilih yang ini lalu kalian klik pada Remix this template ini ini contohnya jika kita membuat promosi berupa baju ya ini sampai sini kalian sesuaikan ukurannya ya ya tentunya dengan selera kalian untuk merubah ukurannya klik pada ini resize yang di pojok kanan bawah ini ini untuk Instagram IG story ini IG portrait landscape ini lebih kepada kebutuhan sesuaikan saja dengan dimana kalian akan promosi ini ya gambar ini ya misalkan di IG klik saja pada IG seperti ini lalu jika sudah selesai jika sudah selesai pada down ini yang di kanan bawah maka akan seperti ini untuk mengganti gambarnya silahkan kalian klik pada ini ya gambar-gambar ini ya contohnya misalkan saya klik saya ganti yang paling atas ya yang dikiri klik aja pada kabarnya seperti ini jika sudah seperti ini lalu klik lagi pada menu yang dibawahnya info replace delete ini pilih pada replace seperti ini lalu masukkan video atau maaf foto yang telah kalian siapkan ya berarti ini pilih yang galeri ya pilih galeri seperti ini lalu masukkan foto yang sudah bisa kalian siapkan klik saja gini misalkan ini nah ini otomatis akan masuk ke sini ini pun bisa digeser ya caranya tekan pada gambar tekan lalu geser ya seperti ini jika sudah selesai ini bisa kalian klik pada down atau coba bisa kalian klik pada gambar yang lain jika kalian ingin menggambar gambar yang lainnya untuk gambar yang lain pun bisa diganti caranya sama klik saja pada gambar yang akan kalian ganti seperti ini klik lagi pada replace disini pilih galeri pilih gambar kalian untuk letaknya sama kayak kayak tadi ya tekan lalu geser seperti ini ya jika sudah selesai sama down tinggal kita ganti yang paling atas pocok kanan atas ini kita klik lagi lalu klik pada replace kembali ke galeri klik pada gambar yang kalian siapkan seperti ini sama cara menggeser seperti ini tadi jika sudah pas dengan selera kalian klik lagi pada down seperti ini gini ya kurang lebihnya untuk tulisannya pun ini bisa diganti ya caranya klik pada tulisan seperti ini lalu pilih menu edit yang dibawah kiri bawah ya seperti ini misalkan misalkan pakai kata gambar gamis untuk fontnya ini bisa diganti ya untuk warnanya bisa diganti seperti ini ini untuk warnanya klik saja pada color ya color ini warnanya seperti ini bisa kalian scroll ke kiri maka akan kelihatan kumpulan warna ya jika sudah sesuai selera klik saja pada down sama untuk yang dibawahnya caranya sama ya klik klik saja pada ini tulisan ini lalu pada edit ini untuk mengganti katanya ya maaf tulisannya ya misalkan kekinian jika sudah klik centang sama untuk merubah warnanya klik saja pada color ini ya ini pilihan warnanya ya ini sesuai selera saja kalau ini jika sudah selesai klik pada down untuk warna yang coklat ini ya yang di bawah yang di pojok kiri bawah ini pun bisa diganti caranya sama klik saja pada ini gambar ini coklat seperti ini kita klik saja replace ini sama kayak tadi kalau memang kalian ingin berhenti di galeri kalian berarti kan pilih galeri kalau free foto ini ini sudah disiapkan oleh aplikasi Adobe Sparkpost ini ya tidak hanya wonder ini banyak sekali ini misalkan tapi ini klik saja pada salah satu seperti ini ini otomatis akan menambahkannya seperti ini bisa juga ini diganti lagi misalkan replace misalkan diganti flower kalian bisa merubahnya sesuai dengan selera kalian seperti ini untuk letaknya bisa kalian genser diperbesar juga bisa dikecilkan juga bisa ya seperti ini jika sudah selesai klik pada down untuk untuk ini untuk memodifikasi font bisa memberikan bisa kita tambahkan set efek ataupun ukurannya ini merubah ukurannya ini misalkan pilih yang ini maka akan seperti ini atau ini maka akan seperti itu jika selesai klik saja pada down untuk merubah tulisan yang kecil ini yang berada di bunga ini ya sarana sama klik saja pada tulisan ini seperti ini lalu ini ya cari menu edit yang ini paling kiri ini klik pada ini logo pena ini silahkan ganti kalimatnya sesuai dengan selera kalian misalkan mode terbaru lalu klik pada tanda centang untuk memperbesarnya ini ya silahkan ini ya klik saja pada ini ya size ini ya seperti ini lalu ini ikon ini yang ada angka 21 ini kalian ini maaf titik hitam ini kalian geser ke kanan ya ini akan memperbesar ya seperti ini untuk menggeser letaknya ini caranya klik pada ini ya adjust ini ya lalu ini yang menu J ini yang ikon plus ini klik saja seperti ini misalkan ke kiri berarti ini di kalian klik saja yang ini tombol seperti tombol play ke kiri ini seperti ini lalu down ini berarti sudah selesai untuk warnanya sama kayak tadi ini klik pada color pilih warna sesuai selera kalian bisa kalian tambahkan efek ya klik saja pada efek jika sudah selesai klik lagi pada down untuk menyimpannya kalian klik pada ini logo panah kebawah ini ya yang diberada di kanan atas ini seperti ini ini akan menyimpan di galeri kalian seperti yang saya bilang tadi ini tidak hanya berupa foto ya tapi juga berupa bisa berupa video lebih tepatnya video animasi ya jika kalian ingin membuat dalam bentuk video klik saja pada animation ini logo bintang ini ya animation ini klik saja begini animasinya ini berupa bisa pada pada tagnya maupun pada gambarnya tapi yang pasti ini tidak bisa dua-duanya harus salah satu misalkan pada tagnya pilih saja misalkan ini ya maka akan bergerak seperti ini atau yang di sampingnya untuk yang berupa video atau berupa gambar animasi klik saja pada di samping tag writer ini ya klik saja pada ini ya foto ini ya seperti ini dan animasinya akan seperti ini kalau zoom seperti ini silahkan kalian sesuaikan saja dengan selera karya nah ini kalau grey seperti ini kalau ini yang nah seperti ini kalau ini pilih color ya kalau fokus seperti ini jika sudah selesai klik lagi pada down ya jika sudah selesai kalian bisa menyimpan gambar animasi ini dengan cara klik pada logo panah kebawah ya yang di kanan atas ini seperti ini pilihannya ada dua menyimpan gambar ini berupa foto yang sebelah image ini yang sebelah kiri atau berupa video ya kalau berupa foto berarti seperti yang tadi ya hasilnya ya kalau berupa video ya klik saja pada yang bagian video ini klik saja seperti ini preparing your post saya sarankan kepada kalian untuk buka channel ini lagi dan silahkan lihat video-video bermanfaat lainnya yang ada di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh